Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kali ini saya membuat kentang crispy teksturnya garing dan lembut di dalam jika kalian ingin tahu bagaimana saya membuatnya ikuti video saya sampai selesai di sini saya menggunakan 250 gram kentang yang sudah saya kupas dan cuci bersih lalu dipotong-potong memanjang seperti ini ya Hai saya juga menyiapkan air dan saringan untuk mencelupkan kentang saya menggunakan air biasa ya langkah pertama kita masukkan tepung terigunya saya menggunakan tepung terigu serba guna kalian bisa menggunakan tepung terigu merek apa saja lalu kita tambahkan garam secukupnya satu bungkus masako atau roiko rasa kaldu ayam tambahkan merica bubuk secukupnya kemudian kita aduk sampai bumbunya tercampur merata masukkan kentang sedikit dulu ya karena saya akan menggorengnya sedikit dulu karena minyaknya saya jadi akan tidak terlalu banyak kemudian kita masukkan atau kita celupkan ke dalam air seperti ini lalu ditiriskan menculupkannya sebentar saja ya kita tiriskan sampai airnya tidak turun lagi nah seperti ini airnya sudah tidak menetes kemudian masukkan kembali ke dalam terigu kita aduk lagi nah seperti ini kita celupkan ke dalam air untuk kedua kalinya ya kita tiriskan kembali sampai kering ya airnya tidak menetes lagi lalu kembali kita masukkan ke dalam terigunya kita aduk-aduk seperti ini kita tekan-tekan ya memakai ujung jari seperti ini sampai kita sambil kita pisahkan satu persatu cara mengaduknya seperti ini ya kita tekan di ujung jarinya saja sambil tekan-tekan seperti ini ya nah sudah bagus kan sudah keriting saya menggunakan api kecil ya pastikan minyak gorengnya sudah panas ketika kita menggoreng kentangnya ini sudah panas ya langsung kita goreng kentangnya kita masukkan satu persatu gunakan api kecil agar kentangnya matang ya sampai ke dalam selamat menonton! jangan diaduk dulu ya kita tunggu sesaat sampai terlihat agak kuning kentangnya sudah sedikit kuning bisa kita balik ya kentangnya sudah matang ya sudah kuning kecoklatan kita angkat lalu kita tiriskan lihat bagus banget kan saya goreng sisa kentangnya ya caranya sama seperti yang saya contohkan tadi nah kentangnya sudah matang ya sudah kuning kecoklatan lalu kita angkat lalu kita angkat seperti ini hasilnya bagus kan? garing banget keriting banget saya coba ya garing banget garing di luar lembut di dalam jika kalian suka dengan video saya kali ini subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih